Kembali lagi di Buletin Anyu sepagi, pemirsa meski sudah dua hari terakhir rumahnya terendam banjir, seorang wanita parupaya di kota Palopo, selesai selatan, menolak mengungsi demi bisa mengurus dan menyelamatkan ayam-ayam peliharaannya yang bertengger di atas pohon. Perempuan ini bahkan rela menyuapai ayam-ayam peliharaannya meski tubuhnya harus terendam banjir. Inilah Jomsan, wanita parupaya yang hidup sebatang gara dan menjadi salah seorang korban banjir di Maropo, kelurahan Salubatang, kecamatan Teluanua, kota Palopo, selesai selatan. Meski sudah dua hari terakhir rumahnya terkepung banjir, namun Jomsan menolak untuk mengungsi. Adalah ayam-ayam peliharaannya yang menjadi alasan Jomsan bertahan. Kecintanya pada ayam-ayam peliharaannya membuat wanita 59 tahun ini rela terendam banjir demi bisa memberi makan ayam-ayam miliknya. Apalagi saat ini, ia masih harus merawat induk ayam dan anak-anaknya yang baru menetas. Baginya banjir adalah salah satu ujian Tuhan. Meski banjir di dalam rumahnya sudah mencapai 80 hingga 1 meter, Jomsan pun menolak menyelamatkan diri lalu membiarkan ayam peliharaannya kelaparan dan hanyut di bawah banjir. Berarti sekitar ada satu meter ya, Bu? Bu, kalau mengungsi, Bu, kenapa tidak mengungsi, Bu? Eh, tidak mengungsi, tapi itu dihasilkan. Barusan ini, yang besar sekali, itu, 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 anjir ada di tempat, di tempat di atas itu tinggi. Rencananya, Jomsan baru akan meninggalkan rumah saat matahari terbenam dan menumpang bermalam di rumah kerabatnya. Namun, keesokan harinya, Jomsan akan kembali ke rumah untuk mengurusi ayam-ayam peliharaannya yang juga menjadi sumber penghasilannya selama ini. Dari Kota Malopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, INews, Melapurga.